Woi, subscribe lah cuy, kalau enggak, aku ratakan bagi kalian Dengan melihat beberapa replay berikut ini Baiklah, disini kalian bisa lihat serangan dari klien Jepang kali ini Dia membawa 10 Giant, 10 Witch, dan 9 Bowler Membuka jalan menangkan Airquake Spell di sebelah kiri Dan kalian bisa lihat sendiri Dia lewat kiri menggunakan Giant Tayang sekali Terkecoh disana ada Bomb Tower Dia mencoba membuka jalan menangkan Wallbreaker dan Bowler di belakangnya Untuk membantu ada juga Witch juga Disana, sayang sekali dia tidak membawa Healing Spell disini Langsung diturunkan barak penghubungannya saja Karena kalau dia menggunakan Wallbreaker Dia bakalan rugi ya Kalau menghajar dari dekat on hold Ini cukup menguntungkan karena ada P.K. dan Wizard yang keluar membantu Isikan kestelnya adalah Ice Golem dan Balon Mungkin bisa jadi referensi buat kalian yang menggunakan base ini nantinya Ini cukup membuat lambat musuhnya Dua Ice Golem dan satu Balonnya Dipreeze di area X-Bow-nya yang berada di atas Isikan kestel musuhnya keluar Ada Hawk Rider Yang sangat berbahaya untuk X-Bow-nya Dan disana ada yang tersebut Tidak berbahaya karena disana ada Skeleton Yang sangat mengganggu untuk Hawk Rider-nya Rage spell diturunkan, ada Bomb Giant Boom, habis Hawk Rider-nya disana Kita lihat Skeleton yang sangat banyak disana keluar Menghajar satu persatu Masukan yang berada di tengah disini Kalian bisa lihat Witch-nya berhasil dibunuh di bagian tengah PK-nya juga mati Witch lagi Dibunuh sama Skeleton-Skeleton disana Dia langsung menuju area kanan Yang ada Archer Queen, Witch dan Balonnya disana Oke, cukup berhasil Di sebelah kanan Abis Witch-nya Dibuatnya Skeleton beberapa Ada tiga Skeleton dan satu Archer Queen tentunya Dan Archer Queen-nya juga berhasil dibunuh Dengan sangat cepat Wadaw-wadaw Cuma mendapatkan 73% Dua bintang saja Baiklah diserangan kedua disini Kalian bisa lihat sendiri Archer Queen Menggunakan Healer Ya tentu saja ini adalah Queen Wall Dia mengawali strateginya dari Town Hall-nya Ini diserangan kedua dari Clan yang sama Dari Clan Jepang Dan kalian bisa lihat sendiri Golem-nya Mulai masuk di sebelah kiri Ada juga Wall Breaker Membuka jalan Archer Queen-nya berhasil Mengroboti Town Hall-nya Tentu saja ini Dua bintang sih Tapi Belum tentu bisa diratai Oke Ini dia Ice Golem Diturunkan Ada Giant juga Ada Baby Dragon Di bagian atas Ada Barba yang King juga Bowler Di sebelah kiri Membantu disana Grand Warden Oh Town Hall 11 Aku baru sadar Ini Town Hall 11 Rupanya Ada Battle Blim Menuju area Town Hall-nya Tapi Town Hall-nya Udah hancur Entah Battle Blim-nya Ini digunain Untuk apa Saya tidak mengerti Oh Untuk menghancurkan Expo Yang berada di tengah Sepo Oke Barba yang King Di bagian atas Poison Spell Diturunkan Ada Second Castle-nya Sama seperti sebelumnya Ice Golem 2 Dan 1 Balon Yang bisa jadi referensi Buat kalian Jika menggunakan Bass ini Nantinya Bass Spell Di sebelah kanan Berbahaya sekali Bass Spellnya Kalian bisa lihat Sendiri disini Di freeze Di area Wizard Tower-nya Di freeze lagi Oke Di freeze lagi Di area Wizard Tower Hampir kena 1 hit Ada Balon juga Menuju Area dalam Berbahaya Sekali Oh Archer Queen Belum mati Barba yang King Juga sulit Di jangkau Di sana Karena pasukan Utamanya Yang Darat Belum Mati Semua Oh Bass Spellnya Dibunuh Terkena jebakannya Sepo Terkena jebakan Balon merah Ada Ice Golem Yang pecah Di bagian atas Archer Queen Yang nyangkut Sepertinya dia Ingin menghadapi Archer Queen Babi GNB disini Oh Berhasil Dia mematikan Archer Queen Oke Di bagian kiri Masih ada Barbanking Archer Queen Digrogoti oleh Incarno Single target Yang sangat Berbahaya Lihat saja Sendiri disini Golemnya Masih ada Oh Jayanya mati Archer Queennya mati Sisa Barbanking Juga disini Digrogoti oleh Inferno Single target Ada dua Inferno Single target Yang berada Di bagian tengah Tapi Tidak berhasil Dihancurkan Ini sangat Berbahaya Sepo Sisa bowler Disini Ada Archer juga Dan Wadaw Wadaw Cuma Mendapatkan 92% 2 bintang Saja Sayang sekali Padahal Dia sudah Town Hall 11 Baiklah Di serangan berikutnya Disini Ada Serangan Udara 10 Dragon Dan 8 Balon Menggunakan Stone Slammer Tentunya Di sebelah kiri Kalian bisa Lihat sendiri Langsung Dihambur Saja Dragon Strategi Yang sangat Populer Untuk Town Hall 10 Dan 11 Akhir Akhir Ini Menggunakan Drag Oke Stone Slammer Diturunkan Di sebelah kiri Rage Spell Di Priest Saja Di area Expo Yang Cukup Berbahaya Untuk Drag Glownya Isikan Castle Keluar Kalian Isikan Castle Kalian Bisa Lihat Sendiri Ada Witch Dan Head Hunter Ini Bisa Kalian Jadikan Referensi Juga Tergantung Dari Kalian Sendiri Mau Menggunakan Isikan Castle Yang Tadi Atau Menggunakan Isikan Castle Witch Barbank Di sebelah Kanan Archer Queen Di bagian Atas Untuk Membantu Menghancurkan Beberapa Defense Dan Bangunan Yang Berada Di Kanan Rage Spell Di bagian Tengah Sayang Sekali Dragon Tinggal Satu Dikasih Link Spell Saja Di Sana Balonya Tapi Sayang Sekali Balonya Juga Tidak Bisa Menahan Serangan Dari Defense Air Defense Satupun Tidak Ada Yang Hancur Sangat Luar Biasa Sekali Best Dari BABKNB Disini Ability Barbank King Digunakan Archer Queen Berhasil Mendapatkan Air Defense Bisa Archer Queen Di bagian Atas Disini Kita Percepat Aja Kita Lihat Archer Queen Mati 70% 2 Bintang Saja Oke Disini Masih Serangan Udara Menggunakan Zeb Draglun Berbeda dari sebelumnya Kali ini Dia mencoba Menggunakan Zeb Untuk Melancurkan Air Defense Ini cukup Populer Sangat Populer Ini Strateginya Di Tonal 10 Akhir Akhir Ini Entah Kenapa Sangat Populer Kita Lihat Karena Baik Sekali Yang Request Base Anti Dragon Di Tonal 10 Ini Bisa Jadikan Bisa Kalian Gunakan Dalam War Clans Base Jika Kalian Oh Battle Menuju Area Ton Hall Entah Itu Buat Apa Ada Dragon Saja Dragon Electro Electro Dragon Oke Nice Isikan Kestelnya Kali Ini Minion Super Iya Ini Kalian Lihat Sendiri Kalau Menggunakan Minion Super Bagaimana Kekuatan Base Oh Habis Dragon Padahal Air Defense Sudah Diancurkan 3 Sisa 1 Air Defense Yang Berada Di Sebelah Kanan Mati Electro Minion Super Tidak Mati Banyak Sekali Soalnya Request Best Anti Dragon Bang Karena Mungkin Akhir Akhir Ini Kebanyakan Dalam War Clan Itu Banyak Yang Menggunakan Strategi Drag Load Entah Kenapa Akhir Akhir Ini Banyak Yang Menggunakan Drag Load Ada Yang Bisa Jawab Enggak Enggak Ngerti Soalnya Oke Mulai Masuk Kesini Tapi Sayang Sekali Air Defense Lebih Duluan Membunuh Drag Maju Lagi Masuk Dibunuh Lagi Sama Air Defense Tentunya Didorong Dorong Juga Sama Air Sweeper Air Defense Yang Satu Ini Yang Sangat Berbah Waduh Waduh Hanya Mendapatkan 83% 2 Bintang Saja Baiklah Disini Ada Kombo Udara Lagi Menggunakan Drag Loon Lagi Menggunakan Zep 8 Sepertinya Untuk Melancurkan Air Defense Juga Oke Langsung Diturunkan Saja Langsung Membunuh Archer Queen Sekaligus Luar Biasa Pemikirannya Sangat Bagus Tapi Bagaimana Caranya Lagi Apalagi Yang Dilakukannya Selanjutnya Masih ada 4 Zep Disini Oke Diancurkan Di Bagian Atas Dia Masih Bingung Sendiri Diam Diam Oke Di bagian Bawah Sini Ada Dragon Di sebelah Kiri Langsung Dijajarkan Saja Dragon Balon Langsung Battle Eh Stone Slammer Sorry Rage Spell Langsung Diturunkan Di bagian Air Defense Yang Pertama Yang belum Ancur Kali ini Isikan Kestelnya Ada Dragon Dan Witch Wow Ini Isikan Kestelnya Berbeda Jadi Kalian Bisa Pilih Sendiri Isikan Kestel Yang cocok Kalian Gunakan Untuk Digadikan Referensi Saat Menggunakan Base Ini Oke Sudah Beberapa War Ini Tapi Belum Ada Satupun Yang Berhasil Meratakan Base Sampai Akhir War Clan Oh Electro Deganya Mati Sama Inferno Single Target Ability Bar Banking Di bagian Atas Arse Queen Baru Diturunkan Oke Witch Tentunya Mati Dihajar Oleh Dragon Di Sana Tapi Masih Ada Skeletun Yang Cukup Mengganggu Menghabiskan Waktu Dan Mengalihkan Perhatian Ada Inferno Single Target Yang Dihadapi Di Sana Saja Dragon Mati Satu Oke Di bagian bawah Masih Ada Dragon Rupanya Terkena Air Sweeper Dragon Yang Sebelah Kiri Tidak Dijangkau Oleh Inferno Single Target Dan Di Bagian Bawah Didorong Terus Sama Air Sweeper Ability Art Serve Langsung Digunakan Saja Inferno Single Target Ini Sangat Rawan Untuk Dragon Yang Sapo Berasa Mendapatkan Air Defense Yang Terakhir Tapi Kalian Bisa Lihat Sendiri Bagaimana Kekuatan Base Sapo Oh Mati Bar Banking Dorong Sama Air Sweeper Lagi Percepat Sapo Didorong Dorong Sampai Akhir Didorong Terkena Balon Merah Mati Archer Queen Dibunuh Bar Banking Sayang Sekali Hanya Mendapatkan 95% 2 Bintang Saja Baiklah Disini Ada Serangan Kedua Dari Of Big Family Dia Menggunakan Strategi Yang Sama Zep Dragon Oh Oke Sisa Satu Air Defense Saja Yang Disisakan Di Bagian Atas Dia Mengawali Strategi Dari Town Hall Juga Dari Area Town Hall Dia Menggunakan Bantuan Electro Dragon Di Ada Dragon Lagi Sebelah Kiri Berani Sekali Dia Oke Sekarang Setelnya Keluar Ada Dragon Dan Witch Bar Banking Di bagian Atas Untuk Moton Jalan Archer Queen Juga Ikut Membantu Dia Mengusahakan Dragon Bisa Masuk Ke Area Exbow Di Sana Apakah Berhasil Oke Di bagian Tengah Dragon Mulai Habis Digrogote Oleh Imperial Single Target Dan Archer Queen Tentunya Strategi Yang Sangat Populer Akhir 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 Ini Mungkin Ini Strategi Terkuat Di Muka Bumi Kali Soalnya Dipake Banyak Orang Akhir 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 Ini Dan Banyak Juga Yang Ketakutan Sampo 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 Minta Base Antidragon Soalnya Diratain Sampo Dragon Wah Suat Juga Dragon Oke Kita Lihat 66% Disini Sampo Barbanking Mati Archer Queen Masih Dipertahankan Di bagian Atas Masih Bertahan Ada Dragon Juga Di sebelah Kanan Satu Oh Di end Battle Saja Sayang Sekali Hanya Mendapatkan 70% 2 bintang Saja Oke Sampo Itulah Tadi Beberapa Serangan Saat Menggunakan Base Ini Bagaimana Pendapat Kalian Tentang Base Ini Kalian Bisa Tulis Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Ya Sampo Ya Kalian Ingin Meng-Copy Base Kalian Bisa Cek Langsung Link Di Deskripsi Video Ini Jika Suatu Saat Link Tidak Bisa Digunakan Kalian Bisa Screenshot Bagian Ini Tentu Saja Kalian Membuat Base Sampo Mungkin Cukup Sampai Di Sini Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Yang Berada Tonal 10 Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Baik Kalian Yang Belum Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Awal Sampai Akhir Wabela Topik Wala Dayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kleser Bye Bye